Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'umfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi yang kusina wa sayi'ati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kala Allahu ta'ala film Qur'anil azim Ya ayuh nasu taqo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa taqo rabbakum alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innalaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taqo rabbakum alladhi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu taqo rabbakum alladhi wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yudlilaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Wa ba'du fa'ina asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa'ina kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla fit'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ma'asyir al-muslimin Jama'a salat jum'ah rahimakum allah Kita sebagai orang tua Dari anak-anak kita Hendaknya kita mulai Meluruskan niat kita dalam mendidik anak Dikarenakan mendidik anak itu Memerlukan pengorbanan yang sangat besar Bahkan sepanjang Hidup anak kita Ketika bersama kita Dari mulai dia lahir Atau mungkin ketika dia Mulai dalam kandungan Sudah Memerlukan pengorbanan Kelelahan Kecapean Kepayahan Dan juga harta Menuntut kita Untuk perkembangan janin yang ada Di dalam rahim Setelah dia lahir Maka mulailah Mengusik ketenangan Setiap malam orang tuanya Setiap jam dia harus bangun Karena si janin Si bayi ini terus Membutuhkan Minum Membutuhkan Ganti popoknya dan seterusnya Terus Pengorbanan Pengorbanan Demi pengorbanan Perhatian Waktu Tenaga Pikiran Bahkan Bahkan Harta Bagi orang tua Itu akan diberikan Hanya untuk orang Hanya untuk anaknya yang tercinta Kalau kita tidak ikhlas Wahai para ayah sekalian Maka ini akan menjadi sia-sia Sebagian orang tua mengatakan Kami akan lakukan apapun Untuk kesolehan Anak saya Apapun akan kulakukan Asal anak saya jadi anak soleh Dia sanggup berkorban apa saja Bahkan ketika dia tidak memiliki biaya Dia harus Bekerja Meninggalkan anak dan istrinya Keluar negeri Dia lakukan Untuk anaknya agar dia bisa sekolah Dia sanggup berkorban Untuk apa saja Untuk anaknya Lagi-lagi saya ingatkan Ikhlaskan Pengorbanan kita Di dalam Mewujudkan anak soleh kita Satu saat Kita akan di uji Keikhlasan kita itu Karena sebagian kita Para ayah Para orang tua Memiliki niat Aku mendidik Anak Supaya anakku jadi anak soleh Supaya nanti Di masa tuaku Ada yang merawat Ganti merawat aku Ini sudah tujuan dunia Bukan lillah Saya ingatkan kembali Jangan ada di antara kita Punya tujuan agar Anaknya nanti Ganti merawatnya Ganti Mengasuhnya Mengganti biaya Sekolahnya Dan ini Muncul ketika Saat Saat Masa tuanya Anaknya Tidak mau Mengasuhnya Tidak ada yang mau Hidup bersamanya Dia harus diperantauan Bersama suaminya Dia harus berperantauan Karena tempat kerjanya Seperti itu Tidak ada yang tinggal Bersama orang tuanya Saat itu teruji Keikhlasan orang tuanya Apakah Pengorbanannya selama ini Lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala Ataukah Karena ingin mendapatkan Imbalan Balasan dari anaknya Karena seorang yang ikhlas Bagaimana digambarkan Oleh Allah ta'ala Di surat Al insan Innama nut'imukum Li wajillah Lanuridu minkum Jazaa Awala syukuro Ya sungguhnya Kami memberikan Makan kepadamu Hanya karena Ingin menghadapkan Wajah Allah Lanuridu minkum Jazaa Aku tidak menginginkan Balasan Dan tidak menginginkan Ucapan terima kasih Ini yang betul-betul Ikhlas Saat anak Tidak ada Yang hidup Bersama kita Saat anak Tidak sanggup Lagi Ataupun Tidak mau Tidak sanggup Hidup bersama kita Berpisah Berpisah dengan kita Di masa tuanya Masa tua kita Di saat itulah Teruji Keikhlasannya Orang tua yang ikhlas Dari awal Harus paham Semua pengorbanan kita Yang kita berikan Kepada anak Untuk wujudkan Anak yang soleh Adalah Lillah Karena Allah ta'ala Ini adalah Kewajiban saya Sebagai orang tua Sudah Sepantasnya Memang Kewajiban saya Saya setiap hari Meminta kepada Allah Anak yang soleh Ketika Allah Memberikan kepada Saya anak Maka ini adalah Amanah Janji saya Kepada Allah Agar mendidihnya Dengan baik Dan ketika Doa itu Diwujudkan Dalam bentuk Anak Maka ini Janji kita Ketika kita berdoa Ya Allah Berikan kepada Kami anak yang soleh Rabbi Habli Minas Salihin Disinilah Kita berjanji Kepada Allah Untuk mendidihnya Jadi anak yang soleh Maka semua Pengorbanan kita Untuk kesalahan Anak kita Adalah Rasulillah Karena Allah Jangan menginginkan Balasan anak Di masa tua kita Kita akan kecewa Siapa yang berharap Kepada makhluk Dalam amalnya Dia akan kecewa Siapa yang berharap Balasan anaknya Di masa tuanya Dia akan kecewa Dia akan kecewa Tapi kalau dia berharap Kepada Allah Maka semuanya Akan kita dapatkan Keritaan Allahu Ta'ala Masyurul muslimin Rahimakumallah Karena tidak sedikit Orang tua Yang mengungkit Ungkit Pemberiannya Mengungkit Ungkit Pengorbanannya Nah dulu Ibu itu sudah berkorban Untuk Ayah Semuanya Dengan tetesan darah Dan air mata Ini adalah untuk Kebahagiaanmu Masa tua Seperti ini Engkau rela Meninggalkan Ayah dan ibu Dimana Perhatianmu Kepada ayah Dan ibu Dimana Balasan Kepada ayah Dan ibu Wallahi Yang seperti ini Orang tua Yang ikhlas Belum ikhlas Kita ingatkan Dengan Sabda Rasulullah Firman Allah Ya ayuhaladzina Amun Latubtilu Sodakatikum Bilmanni Waladha Wahai orang-orang Yang beriman Jangan kamu Batalkan Sedekahmu Dengan Mengungkit Ungkit Dan menyakiti Mengungkit Ungkit Mengingatkan Sudah Berapa hektar Ayah Jual Untuk Sekolahmu Begini Balasanmu Subhanallah Ini Mengungkit Pengorbanan Orang tua Kepada anak Biarkan Senahkan Sama Allah Ta'ala Keikhlasan Orang tua Dari awal Dalam Mendidik Anak itu Sangat Dibutuhkan Dan itu Mengundang Rahmat Allah Mengundang Keberkahan Dalam Hidup kita Mengundang Keberkahan Dalam Anak-anak Anak-anak kita Anak-anak kita Tapi ketika Tujuan awalnya Sudah Melenceng Sudah Menyimpang Semua ini Agar nanti Aku Di masa Tua Aku Aman Agar Anak-anakku Nanti Ganti Merawatku Agar Anakku Nanti Ganti Memberikan Sembangan Kehidupan Subhanallah Kita akan Kecewa Para Ayah Sekalian Orang Ikhlas Dalam Mendidik Anak Adalah Mendidik Anak Karena Perintah Allah Allah Perintahkan Kepada Kita Wahai orang-orang Yang beriman Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka Menjaga Diri Kita Anak Dan Istri Kita Dari Api Neraka Adalah Kewajiban Kita Kewajiban Seorang Suami Kewajiban Pemimpin Rumah Tangga Yang nanti Akan Ditanya Oleh Allah Ta'ala Dan Kita Tidak Tidak Bisa Menjaga Anak Kita Dari Sentuhan Api Neraka Tanpa Melalui Syariat Allah Didiklah Dengan Syariat Allah Didiklah Dengan Adab-adab Yang Diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W. Maka Orang Tua Yang Didik Anak Bukan Dengan Syariat Allah Maka Dia Tidak Ikhlas Keikhlasan Itu Menuntut Dia Taat Dan Patuh Kepada Syariat Allah Masyirul Muslimin Rahimah Allah Keikhlasan Dalam Mendidikan Itu Memahami Bahwa Mendidikan Itu Adalah Kewajiban Kewajiban Kita Untuk Mengerahkan Semua Kemampuan Kita Mengerahkan Semua Kemampuan Kita Dari Sisi Kemampuan Fisik Kemampuan Waktu Kemampuan Dalam Ilmu Dalam Mendidik Anak Kemampuan Dalam Sisi Harta Anak Yang Saleh Demi Terujudnya Anak Yang Saleh Namun Perlu Dipahami Bahwa Mendidik Anak Di antara Yang membuat Kita itu Ikhlas Adalah Hasilnya Jangan Orientasi Pada Hasil Kita Punya Kewajiban Mendidik Tapi Tidak Wajib Anak Kita Di Anak Saleh Pahami Masalah Saleh Atau Tidak Itu Adalah Di Tangan Allah Ta'ala Karena Itu Berkaitan Dengan Hidayah Hidayah Itu Adalah Di Tangan Allah Ta'ala Sekalipun Kita Sudah Mengerahkan Semua Kemampuan Kita Yang Kita Miliki Yang Kita Miliki Dari Sisi Ilmu Dari Sisi Harta Dari Semua Waktu Kita Gunakan Untuk Mensolehkan Anak Kita Tetapi Ketika Allah Menghendaki Dia Bukan Anak Saleh Maka Kita Tidak Akan Bisa Mensolehkan Anak Kita Sekali Lagi Hasilnya Diserahkan Sama Allah Ta'ala Akan Tapi Allah Menghargai Jerih Payah Orang Tua Yang Sudah Mengerahkan Semua Kemampuannya Jihadnya Mengerahkan Kesungguhannya Dalam Mewujudkan Anaknya Yang Saleh Allah Menghargai Kesungguhan Orang Tua Sebagaimana Allah Menghargai Kesungguhan Kita Dalam Mencari Rizki Silahkan Bersungguh Mencari Rizki Tapi Kesungguhan Itu Tidak Mesti Tidak Wajib Berbuah Hasil Sukses Seperti Yang kita Inginkan Berapa Banyak Orang Yang Mengerahkan Semua Kemampuannya Siang Dalam Malam Dia Bekerja Namun Hasilnya Cukup Hanya Segitu Juga Jauh Daripada Target Yang dia Inginkan Maka Dia Harus Ridho Dengan Apa Yang Jadi Hasilnya Demikian Juga Kita Mengarahkan Semua Kemampuan Kita Untuk Mendidih Anak Kita Jadi Anak Soleh Tapi Tidak Hidayah Itu Dia Tidak Jadi Anak Soleh Ini Ujian Bagi Kita Dalam Mendidih Anak Jangan Sedih Lata Hini Wala Tahzanu Jangan Kita Sedih Jangan Kita Ketika Kita Sudah Memberikan Yang Terbaik Untuk Anak Kita Sudah Mengerahkan Semua Kemampuan Kita Sudah Membu Menegakkan Kewajiban Kita Sebagai Orang Tua Sudah Memilihkan Sekolah Yang Baik Sudah Memilihkan Guru Yang Salih Sudah Memberikan Yang Terbaik Untuk Anak Sudah Menyayanginya Akhirnya Allah Tidak Memberikan Menjadikan Dia Sebagai Anak Dalam Sejarah Manusia Nabi Nuh Alayhi Salam Nabi Nuh Alayhi Salam Memiliki Anak Yang Kufur Kepada Allah Ta'ala Kufur Kepada Allah Apakah Nabi Nuh Kecua Dengan Usahanya Mengungkit Wai Anakku Sudah Kuserahkan Siang Dan Malam Untuk Mendidihimu Jadinya Seperti Ini Jangan Ini Hanya Akan Membatalkan Amal Soleh Kita Nabi Nuh Tetap Menyayanginya Sampai Ketika Anaknya Mau Tenggelam Dia Panggil Dengan Kesayangannya Ya Bunay Yarkam Ma'ana Wahai Anak Kesayanganku Kemarilah Dipanggil Dengan Bunay Wahai Anakku Yang Kusayang Masya Allah Panggil Yang Kesayanganku Masih Ada Kasih Sayang Dari Nabi Nuh Kepada Anaknya Masih Ada Harapan Anaknya Tetap Menolak Dia Memilih Kufur Aku Akan Menuju Gunung Itu Wahai Ayah Gunung Itu Yang Akan Menyelamatkanku Sebelum Sampai Gunung Dia Sudah Dikulung Oleh Ombak Dan Banjir Lihat Jangan Jangan Akan Harap Harap Pahala Setiap Kita Memberikan Belanja Kepada Istri Kita Kepada Uang Jajan Kepada Anak Kita Kepada Biasiswa Anak Kita Harapkan Pahala Ini Bentuk Sedekah Semua Dan Jangan Pernah Menyesal Sudah Membiayainya Sampai Di Perkuruan Tinggi Sudah Habis Sawah Dan Ladang Rumah Mobil Jangan Pernah Menyesal Itu Semuanya Sudah Allah Gantikan Allah Akan Tetap Gantikan Jangan Keluar Penyesalan Aku Nyesal Punya Anak Kamu Sudah Banyak Pengorbanan Ayah Padamu Tapi Kamu Seperti Ini Kamu Turaka Kepadaku Kamu Berani Sama Ayah Subhanallah Tidak Perlu Menyesal Kewajiban Kita Hanya Menegakkan Kewajiban Kita Sebagai Orang Tua Itu Memang Sudah Selayaknya Kita Sudah Punya Janji Kepada Allah Minta Anak Maka Disitulah Kita Punya Janji Harus Menegakkan Amanah Itu Dengan Mendidikan Baik Jangan Ada Menyesal Dengan Kebaikannya Kepada Anak Anak Kita Ketika Nantinya Anak Itu Tidak Seperti Yang Kita Harapkan Banyak Banyak Mengecewakan Kita Jadi Anak Turhaka Subhanallah Naudhubillah Kita Berlindung Kepada Allah Dari Anak Seperti Ini Namun Kalaupun Anak Kita Ada Anak Seperti Itu Jangan Pernah Kecewa Serahkan Sama Allah Adukan Sakit Hati Kita Kepada Allah Ya Allah Jangan Engkau Siasiakan Kebaikanku Kepada Anak Anak Jangan Engkau Siasiakan Pengorbananku Kepada Anak Anak Kepada Kepada Mengetahui Allah Semua Pengorbananku Untuk Anak Anak Seperti Itu Mestinya Jangan Pernah Kecewa Menyesal Bagaimana Mungkin Berbuat Baik Menyesal Itulah Cara Syaitan Bagaimana Amal Kita Menjadi Batal Disi Allah Tidak Berbuah Sama Sekali Aku Luka Lihada Wa Astagfirullah Liwalakum Innahu Hual Ghafur Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asraff Anbiya Al-Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mantabi'ahum Bi'isan Layamidin Wa Ba'du Para Para Ayah Sekalipun Hasil Itu Ditang Allah Ta'ala Jangan Jadikan Ini Sebagai Alasan Kita Untuk Mulai Kendor Kendor Untuk Mendidik Anak Mulai Lemah Dalam Memperhatikan Anak Anak Memberikan Kasih Sayang Kepada Anak Memberikan Waktu Dan Perhatian Kepada Anak Jangan Sekali lagi Kewajiban Kita Adalah Mengerahkan Semua Kemampuan Kita Bagaimana Anak Kita Jadi Anak Yang Saleh Dan Saleh Koreksi Koreksi Kita Koreksilah Kita Apa Yang Belum Kita Miliki Yang Belum Kita Berikan Kepada Anak Kita Sebagai Wujudnya Anak Yang Saleh Apa Yang Belum Kita Berikan Kepada Anak Kita Harta Sudah Mungkin Anak Sudah Mengatakan Masya Allah Ayah Begitu Banyak Harta Pengurbanannya Akan Tapi Ada Anak Anak Yang Merasa Belum Mendapatkan Kasih Sayang Dari Orang Tuanya Sekalipun Harta Itu Melimpah Diberikan Kepadanya Dia Katakan Ayah Itu Tidak Sayang Kepada Saya Ada Satu Dialog Ayah Ayah Tidak Sayang Kepadaku Bagaimana Tidak Sayang Wahai Anakku Sementara Ayah Bekerja Siang Dan Malam Untukmu Apa Yang Kau Minta Ayah Serus Memberikan Apa Yang Kau Minta Kamu Sekolah Dimana Kamu Minta Apa Fasilitas Apa Yang Belum Ayah Berikan Dan Itulah Bentuk Kasih Sayang Ayah Ternyata Bahasa Kasih Sayang Bukan Hanya Sisi Harta Para Ayah Sekalian Karena Masih Ada Anak Anak Ketika Kita Sudah Memberikan Biaya Sekolah Memberikan Fasilitas Memberikan Mainan Dan Seterusnya Ternyata Itu Masih Belum Mengenyangkan Kasih Sayang Yang Dia Membutuhkan Dia Membutuhkan Belayan Dia Membutuhkan Rengkuhan Dia Membutuhkan Pemukan Dia Membutuhkan Ciuman Dia Membutuhkan Waktu Untuk Anak Dia Membutuhkan Kelembutan Dia Membutuhkan Perhatian Dia Ingin Dimengerti Dia Ingin Ayah Itu Tahu Apa Yang Saya Butuhkan Sementara Ayah Kebanyakannya Hanya Bisa Menuntut Menuntut Anaknya Kamu Harus Begini Kamu Harus Begini Kamu Harus Dijuara Kamu Harus Begini Kamu Harus Tafis Kamu Harus Begitu Itu Terus Ayahnya Selalu Menuntut Tetapi Anaknya Tidak Pernah Merasakan Bagaimana Ayahnya Tidak Pernah Memahami Apa Yang Dia Inginkan Dia Ayahnya Tidak Pernah Memahami Apa Yang Dia Butuhkan Dalam Hidupnya Belum Tersentuh Sehingga Antara Ayah Dengan Anak Begitu Jauh Tidak 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 Itu ada satu gap tersendiri. Dan itu harus segera diselesaikan. Berapa banyak kalau seperti ini terjadi? Dan itu sekali lagi membutuhkan. Anak itu membutuhkan, dia butuh dimengerti. Bukan hanya kita yang hanya dimengerti oleh anak. Jangan hanya sekedar menuntut anak harus begini dan begini. Tapi apa yang dibutuhkan oleh anak? Nah, kamu membutuhkan apa? Apa yang kamu harapkan dari ayah? Ayah harus bagaimana? Supaya kamu jadi anak yang sukses. Supaya kamu jadi anak yang soleh. Ayah harus bagaimana? Dialog mulai terbuka. Ketika kita membuka diri. Nah, ayah harus bagaimana? Supaya kamu jadi anak yang soleh. Apapun akan ayah lakukan. Asal kamu jadi anak soleh. Ketika seperti itu komunikasinya. Indah, harmonis. Saling menghargai, saling menerbuka. Bukan saling menuntut. Tapi saling memberi, memahami, membahagiakan. Membantu, menolong, memotivasi. Bukan saling menuntut. Saling menuntut itu menyakitkan. Saling menuntut itu menyakitkan. Tapi seling saling memberi. Saling membantu. Saling menolong. Anaknya punya kesulitan seperti ini. Saya harus menolongnya. Anaknya punya kesulitan seperti ini. Saya harus membantunya. Katakan kepada anak kita. Apa yang engkau butuhkan dari ayah. Barulah. Kita akan bisa mengerti tentang dunia anak. Akan tapi ketika kita hanya menuntut anak. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Kamu, ayah lebih tahu daripada dirimu. Subhanallah, ini tidak menghargai tentang anaknya. Masyarakat, kita perlu lebih banyak lagi belajar menjadi orang tua. Untuk kesolehan anak kita. Agar nantinya kita berbuah dunia dan akhirat. Siapa yang menanam sayur. Maka dia akan panen sayur dan rumput. Siapa yang menanam amal soleh. Ikhlas karena Allah. Dia mengharapkan semua pengorbanannya karena Allah Ta'ala. Maka dia akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah akan memberikan juga balasan di dunia. Anak kita akan merasakan begitu tulusnya. Ayah saya, pengorbanannya semuanya. Saya tidak pernah mengucapkan terima kasih. Saya tidak pernah memberikan balasan. Tapi ayah tetap terus memberi. Ayah terus mencintai saya. Masya Allah. Ketulusan itu menyembuh hati anak kita. Untuk memberi kepada kita. Inna Allah wa malaika tahiyyusalluna ala nabi. Ya ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa salimu taslima. Allahumma salli ala muhammad. Ala 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 muhammad. Kama sallaita ala ibrahim. Wa ala ala ibrahim. Wa barik ala muhammad. Wa ala 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 muhammad. Kama barokta ala ibrahim. Wa ala ala ibrahim. Innaka hamid majid. Allahumma khfir. Dil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahyai minhum wal amwad. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa yaqadil hajat. Rabbana dalamna angfusana. Wa illam tangfirlana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana dalamna angfusana. Wa illam tangfirlana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana dalamna angfusana. Wa illam tangfirlana. Wa tarhamna nalakunanna minal khasirin. Rabbana haplana min azwajina. Wa zuriyatina kurata ayun. Wajjalna lilmuttaqina imama. Rabbana haplana min azwajina. Wa zuriyatina kurata ayun. Wajjalna lilmuttaqina imama. Rabbana haplana min azwajina. Wa zuriyatina kurata ayun. Waj'alna lilmutaqina imama Rabbana atina fitunnya hasanah Wa fil asirati hasanah Waqina ada banar Wa sallallahu alam muhammadin Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin